Intro Saya bukan pasukan berjalan Pasukan berkuda Pasukan menembak Saya tidak menembaki musuh Tapi saya Laskar Kristus Kita tak jumpa Dalam dialog seperti ini Dan puji Tuhan Saya sudah mulai bisa hadir kembali Dan semoga dialog-dialog kita semakin banyak Dan semakin bermutu Nah, topik kali ini Kitab Al-Quran atau Bibelkah yang isinya konsisten Saya sudah dengan tegas selalu mengatakan Saya mencari kebenaran di dalam Al-Quran Dan saya mencari kesalahan di dalam Bibel Sampai saat ini saya belum menemukan Itulah yang saya imani Nah, sekarang kalau kita mengangkat Dari temanya ini, topiknya ini Mana kitab suci paling konsisten Sebenarnya, saya Sebenarnya mengenai Judul ini Saya katakan yang pasti Bibel lah Karena Bibel ada Taurat Zabur, Injil Lengkap Sementara nanti Kalau kita bandingkan Al-Quran Konsistennya di mana Kita tidak tahu Karena Allah SWT ada berfirman di Taurat Ada berfirman di Zabur Ada berfirman di Injil Ada berfirman di Al-Quran Ya kan Jadi kita tidak tahu konsistennya yang mana Kalau hanya dibilang di Al-Quran Itu bukan firman Allah SWT saja Karena Allah SWT Allah sudah berfirman Empat kitab yang diturunkan Tapi kalau di dalam Bibel ditanya Apakah sejak kejadian Ya kan Sampai wahyu Allah konsisten di dalam Bibel itu Saya jawab, ya Hanya Tuhan di dalam Bibel itulah Yang paling konsisten Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan sebenarnya Tuhan Dia menciptakan langit dan bumi Dan dia juga yang berfirman Dan ada manusia Yang mengikuti firman tersebut Itulah isi Bibel Jadi Bibel dari dulu Saya selalu berkata Isinya adalah Firman Tuhan Dan kisah manusia yang mengikuti Paham maksudnya? Nah Di dalam Bibel itu dijelaskan Bahwa sejak semula Kejadian 1-1 ada Allah Kejadian 1-2 ada Roh Allah Kejadian 1-3 adalah Firman Allah Maka di perjanjian baru Ribuan tahun Ribuan tahun Kemudian Ya kan Tetap hal ini ada Hanya diturunkan Berbeda dengan perjanjian lama Perjanjian lama Tuhan itu berfirman langsung Ai Musa katanya Tapi Tuhannya gak kelihatan Kemudian di perjanjian baru Tuhan tetap berfirman Tapi firman itu menjadi manusia Dan saya sudah berkali-kali mencontohkan Perjanjian lama itu seperti telepon Ya ikut kita teknologi Ketika telepon ditemukan Orang terkagum-kagum Wah seperti Tuhan yang nemukan Dia bicara di Amerika Saya di Indonesia Saya bisa tahu itu suara dia Dan saya mengatakan Hai Thomas Alpedison Atau hai Rudy Hai Sianu 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 Segala macam Kemudian Yohanes 1 ayat 14 Diwejawantahkan dengan Sekarang kita ini live Video call Atau live Kita nampak Image Suara dan ada roh Tetap tiga Di dalam diri saya yang kalian lihat ini Ada image saya Itulah gambaran saya Ada suara Itulah suara saya Dan ada roh Makanya saya hidup Kalau mati ya kayak gini Gak bisa apa-apa ya Jadi kawan-kawan Tidak ada yang berubah Tetap konsisten Hanya saja firman yang suara itu Tetap suara Tetapi sudah dalam Wujud manusianya ya Nah kawan-kawan Apalagi yang tidak konsisten Ya Paling nanti Ada memang beberapa Bukan ketidak konsistenan Tetapi kan Saya bilang Perjalanan manusianya Contoh Pada zaman Joshua Pada zaman perjalanan lama Tuhan memerintahkan Untuk memenggal semua kepala Orang-orang penyembah berhala Ya Nyawa ganti nyawa Gigi ganti gigi Kan itu hukumnya jadinya Dibuat Musa juga kan demikian Orang pembunuh harus mati dibunuh Setelah Yesus datang Tidak lagi ada Nyawa ganti nyawa Gigi ganti gigi Itu bukan karena Tuhan tidak konsisten Tapi karena semula Tuhan Ingin menyelamatkan manusia Itulah dengan si Hawa Dicari dia Hai Hawa Adam Dimana engkau Dia mencari orang berdosa Maka ketika Yesus datang Dia juga mencari orang berdosa Kan demikian Lantas dimana Ketidak konsistenannya Ketika nyawa ganti nyawa Itu kan hukum Taurat Musa Musa ya Kalau hukum Taurat Tuhan Jangan membunuh Tidak ada hukuman disitu Kemudian Musa Membuat hukum Taurat Nyawa ganti nyawa Jadi hukum tadi Kalau dilanggar Mulai ada hukumannya Maka ketika Yesus datang Digenapi Yang semula Dikembalikan Apa dikembalikan Ada kasih karunia Sehingga orang berdosa Pembunuh Bisa bertobat Ada kesempatan Sama dengan seperti si Adab Dan dia sudah mati sebenarnya Tapi dikasih Tuhan kesempatan Dia tidak ada yang berubah Paling mengenai apa lagi Ya itulah yang saya bilang Tetapi kalau kitab sujal Quran Kita tidak bisa menguji Ya kan Karena Allah SWT menurunkan Empat firman Empat kitab Apakah kita mau mengatakan Bahwa ketika Allah berfirman Kepada Musa Dia mengatakan Aku adalah Allah Sementara kita tahu Itu adalah Elohim Ya kan Elohim Adonai Macam Yang berhubungan dengan Bahasa Ibrani Apakah Allah dikitab Katakan tidak konsisten Berubah nama Sama dengan juga hari Hari Sabat Bibel mengatakan konsisten 6 hari bekerja 1 hari istirahat Ya Al-Quran Sabat itu Sabtu Dirubah menjadi Jumat Saya tidak tahu itu Ayatnya ada Kalau Bibel kan tidak dibilang Hari Minggu Tetapi orang itu Mendefinisikan 61 Konsisten Hari Minggu diambil orang Kristen Karena 61 Yang orang lain Dan banyak lagi Oke Mungkin itu pengantar dari saya Karena waktu sudah tinggal 30 detik lagi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada moderator Dan semua yang mendengar ya Karena ini di Youtube Kemudian juga untuk saudaraku Bang Rudy Yohanes Yang dikasihi Allah Dan semoga mendapat rahmat Suatu hari nanti Karena tadi Bang Rudy mengatakan Mencari Mencari kebenaran Di Al-Quran Dan mencari kesalahan Di Kita pinjil Tadi Kalau tidak salah dengar Saya gitu Mohon maaf Kalau saya salah Nanti kita bisa bahas lagi Etikanya Karena saya baru Pertama kali bertemu dengan Bang Rudy Kemarin ada halangan Bang Rudy Jadi saya senang Alhamdulillah Bang Rudy bisa tampil Kemudian saya Etikanya harus memperkenalkan diri dulu Kalau nama sudah Wul Sederajat Saya Apa nih Live-nya dari Kabupaten Bogor Bang Rudy Kemudian Saya perlu kasih tahu juga Bang Rudy Karena saya Akan Bertanya Soal Bible Saya kasih tahu dulu Bang Rudy Saya Ambilnya dari Apa ya Playstore Bang Rudy Itu Diambil dari Lembaga Alkitab Indonesia Mudah-mudahan Saya tidak salah Mengambil Sehingga saya Tidak salah bicara Bahwa yang Saya bicarakan Saya ambil dari Referensinya itu Kemudian Saya Karena kemarin itu Sudah sempat Catat-catat Pintas saja Bang Rudy Jadi ini juga Saya sudah Gambarnya Oke Nah ini coret-coretan Saya Bang Rudy Saya biasa Kalau malu Ini suka Gampang lupa Bang Rudy Kemudian Yang tadi Bang Rudy Bicara Juga saya Catat Poin-poinnya Aja Artinya Jangan sampai Nanti ketika Bang Rudy Bertanya Saya Ada yang Ketinggalan Menjawab Begini Bang Rudy Kalau dari Segi Ilmu agama Saya itu Orang awam Orang awam Dalam arti Kata Tidak hafiz Atau hafal Al-Quran Tidak hafiz Afal Hadis Gitu kan Jadi Jadi kalau Bang Rudy Tanya Suratnya Berapa Saya jelas Tidak hafal Jujur Saya harus Saya hanya Hapal Ya Sedikit lah Surat-surat Yang pendek Di Terakhir 30 Dalam Al-Quran Nah Yang ini yang perlu Saya Kasih tahu Ke Bang Rudy Yang dikasih Allah Semoga suatu hari Bang Rudy Mendapat Tidak ya Ini Bang Saya Bertindak Saat ini Sebagai Turis Bang Saya Sebagai turis Bang Rudy Saya anggap Sebagai Turis Guide-nya Jadi Saya datang Itu Bertanya Kalau tamu kan Gak boleh Kita nanya-nanya Kita duduk manis Ngobrol Dikasih minum Saya turis Bang Jadi saya minta Tolong antar Misalnya lah Sebut Kepulau Bali Kepulau Lombok Dan seterusnya Dan seterusnya Jadi saya Bertanya Tapi Dari hati Saya yang tergalam Pertanyaan ini Jauh Dari hati yang busuk Karena Seperti Sudah saya sebutkan Bahwa Nabi Muhammad Peace be upon him Itu melarang Bang Melarang kita Menghina Apalagi menghujat Agama lain Atau Tuhan lain Kemudian Yang kedua Juga Saya perlu Katakan Yang tadi Bang Rudy Itu kita Kayaknya beda persepsi Ini Bang Mudah-mudahan Saya bisa Saya tidak mengatakan Bang Rudy sama Tapi Dimaksud dengan konsistensi Tidak hanya kepada Definisi konsisten Kalau tadi Bang Rudy bilang Ada Zabur Taurat Injil Kalau Al-Quran Bahkan lebih Bang Oh ini Ini saya Belum menanggapi ya Saya baru Perkenalan ya Oke lah Nanti itu nanti deh Saya belum paham Bener ini Nanti kita bahas itu Saya belum harusnya Menanggapi dulu ya Maaf Ini saya buka Ini aja deh ya Saya udah Coret-coret Boleh di Moderator Saya juga Gaptek nih Bang Rudy Baru pertama nih Nah ini Application Windows Kok belum keluar ya Ini ya Oke Ini saya share Moderator Boleh minta tolong di Share Sudah moderator Sudah-sudah Silahkan dilanjut Sudah ya Nah ini Bang Konsistensi Yang saya maksudkan Saya switch dulu Ke ininya Nah ini Di dalam gospel Recording to Atau gospel Menurut Ini kan yang Di saya baca nih Matius Urutannya Marcus Lucas Yohanes Lalu berdasarkan Yang saya baca Richard Bucham F.F. Bruce Ini Marcus Ditemukan Manuskripnya Tahun 63 Dan 75 Anno Domini Kemudian Yohanes Ditemukan 90 100 Anno Domini Nah disini Beliau Menyakurkan Mereka berdua Bucham Dan Bruce Bahwa Matius Dan Lucas Ini Memberikan Memberikan Apa namanya Inspirasi Nah ini yang dimaksud Comparison Bang Jadi saya Kalau membacanya Itu Injil Matius Dari atas Sampai selesai Markus Sampai selesai Dan seterusnya Itu Ya gak Gak begitu Kelihatan Saya bacanya Nah ini Dia bilang Katanya Bacalah Secara Berdampingan Perbandingannya Markus 95 Matius 17 4 Nah ini Disini Rabi Atau Rebay Kemudian disini Menjadi Tuhan Kemudian Berikutnya Tuhan rumah Menjadi Tuhan Dan Sebenarnya Banyak Kita gak perlu Terlalu detail Nanti akan kita Bahas lebih lanjut Karena ini Waktunya sedikit Perkenalan Kemudian Jadi Konsistensinya Adalah Mengenai Tidak Saling Bertentangan Antara Satu Ayat Dengan Ayat Lain Atau Satu Surat Dengan Surat Lain Kalau Di dalam Al-Quran Sesuai Di Al-Baqarah Ayat 2 Saya Apal Sedikit Bang Saya Gak Apis Quran Inilah Kitab Yang Tidak Ada Keraguan Disitu Tantangannya Cari Ayat-ayat Yang Saling Berkompradiksi Tidak Ada Walaupun Susunannya Bagi Orang Yang Tidak Terbuka Hatinya Ini Bacaan Apa Ini Saling Acak Adul Bahasanya Sekarang Jadi Kita Masuk Dulu Sebenarnya Saya Bingung Mau Berdebat Dengan Anda Karena Anda Mengatakan Bahwa Anda Tidak Mengerti Isi Kitab Sucal Quran Banyak Tidak Tahu Ya Jadi Keinginan Anda Bahwa Saya Adalah Guide Anda Oke Silahkan Sekarang Saya Izinkan Daripada Saya Nanti Menyerah Anda Dan Anda Saya Setujui Keinginan Kamu Saja Yang Bertanya Kepada Saya Selama Debat Ini Tapi Waktu Kita Hanya Satu Jam Bagaimana Oke Begini Bang Saya Terima kasih Juga Karena Para Pendebat Itu Biasanya Dia Maunya Apakah Kamu Sekolah Teologi Apakah Kamu Ngeti Begini Bang Agama Islam Itu Satu Paket Antara Faith Atau Iman Dengan Akal Karena Manusia Tidak Cuma Dikasih Otak Bang Singkat Singkat Oke Intinya Begini Kalau Agama Hanya Berisi Doktrin Itu Yang Lulus Cuma Pendeta Saya Tentar Masih Bertanya Apakah Kamu Saja Yang Bertanya Kepada Saya Karena Keinginan Tadi Di Awal Saya Guide Kamu Adalah Turis Ya Boleh Oke Kan Ada Ini Waktu Kita Satu Jam Saja Oke Kan Ada Peraturan Jadi Sekarang Mbak 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 Silahkan Bercanda Saya Bercanda Saya Bercanda Karena Takutnya Nanti Saya Bercanda Kamu Tak Bercanda Jawab Sebentar Silahkan Kita Postul Sebentar Sebentar Ini Mungkin Pak Unggul Maksudnya Sengdebat Ini Menginginkan Satu Jam Itu Pak Unggul Bertanya Saja Sengdebater Tanpa Sengdebater Ini Bertanya Kepada Pak Unggul Pak Unggul Siap Seperti Itu Atau Pak Unggul Ingin Adanya Tanya Jawab Pak Unggul Bertanya Kepada Sengdebater Sengdebater Juga Bertanya Kepada Pak Unggul Bagaimana Polanya Bapak Mau Yang mana Silahkan Kalau Saya Artinya Walaupun Tadi Saya Analogikan Sebagai Turis Tetapi Itu Tidak Adil Saya Cuma Tanya Doang Artinya Begini Saya Dengan Penyakinan Bisa Menjawab Tinggal Saya Orang Oke Siap Kalau Seperti Tetap Berjalan Sebagaimana Menjawab Siap Masih Ada 17 Detik Silahkan Berikan Pertanyaan Monggo Kalau Demikian Saya Mau Bertanya Mengenai Konsistenan Ini Ketika Dulu Tuhan Berfirman Kepada Musa Siapa Namanya Atau Bahasa Apa Yang Digunakannya Pada Musa Coba Kita Nanti Bisa Lihat Di Surah 28 Ayat 30 Ya Disana Dikatakan Bahwa Allah Bertemu Dengan Musa Maka Ada Dialog Ya kan Nah Setelah Itu Allah Juga Nabi Muhammad Kan Demikian Apakah Namanya Selalu Sama Atau Tidak Berubah Atau Bagaimana Itu yang Mose Tanyakan Silahkan Itu Saja Singkat Saja Oke Pertanyaan 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 Kalau saya Bagi-bagi Satuan Bang Rudy Itu Di dalam Al-Quran Tapi Saya Tidak Hapal Tapi Saya Hakul Yakin Itu Ada Bahwa Tuhan Atau Allah Berbicara Berdasarkan Kaum Tersebut Ketika Dengan Kaumnya Bani Israel Berbahasa Dengan Kaumnya Saya Tau Apakah Ibrani Saya Tau Pokoknya Kaumnya Nabi Musa Kaumnya Nabi Daud Kaumnya Nabi Isa Dan Seterusnya Kemudian Di zaman Nabi Muhammad Bahasa Arab Itu yang Pertama Ada Dalilnya Kemudian Yang Tua Apakah Ketika Tuhan Mengenalkan Diri Lalu Apakah Tuhan Pohon Tidak Orang Islam Tidak Begitu Menganggapnya Tuhan Hanya Menggambarkan Sedikit Bagian Dari Kekuasa Kebesarannya Ada api Tidak Terbakar Hanya Pertanda Besaran Bukan Pohon Itu Jadi Tuhan Tidak Kemudian Yang Kedua Siapakah Nama Allah Kalau Saya Berdasarkan Dua Orang Islam Kan Ada dua Berdasarkan Faith Keimanan Dan Berdasarkan Kepada Logik Karena Kita Dikasih Akal Berdasarkan Keimanan Itu Allah Tetap Dia Tidak Berubah Namanya Ini Saya Gambar Ya Bang Rudi Saya Ambil Huruf Besarnya Nah Ini Mudah-mudahan Terlihat Kata Allah Saya Yakin Allah Tidak Berubah Namanya Di dalam Bahasa Apapun Bicara Tentang Firman Karena Dipotong Apapun Huruf Yang Pertamanya Alif Lilahi Misalnya Inna Lilahi Wa Inna Yurujim Tetap Merujuk Kepada Allah Lalu Kita Buang Lam Dan Tajwid Hilang Lah Lahul Mulku Dan Setulisnya Hu Juga Begitu Lalu Di dalam Surat Al-Quran Ketika Orang Yahudi Dan Orang Nasrani Bertanya Kepada Nabi Muhammad Siapakah Siapakah Nazabnya Tuhanmu Disitu Keluar Surat Al-Ikhlas Kulhu Wallahu Ahad Ahad Itu bisa Diatikan Satu Tapi Bukan Wahid Misalnya Kita Pernah Punya Presiden Bernama Abdul Rahman Wahid Itu Bisa Ada Berharap Orang Tuhanya Punya Anak Yang Kedua Tapi Kalau Ahad Ada Duanya Jadi Dengan Tegas Saya Nyatakan Kepada Rudy Bang Rudy Maaf Allah Tidak Pernah Merubah Namanya Contohnya Begini Kenapa Di dalam Bahasa Ibrani Ditulis YHWH Atau Diucapkan Yahweh Sementara Saya Jujur Saya Bukan Ahli Teologi Kristiani Apalagi Ibrani Tapi Dikatakan Mereka Nama Tuhan Sedemikian Tingginya Sehingga Orang Tidak Tau Ucapan Yang Sebenarnya Apa Tulisannya Ditulis YHWH Saya Tidak Mau Berasumsi Saya Tidak Mau Berpikiran Yang Saya Sendiri Yang Bukan Dari Ilmu Yang Ada Tetapi Saya Yakin Ada Sesuatu Ini Membuka Peluang Kenapa Tidak Disebutkan Nama Allah Kenapa Allah Malu Sehingga Menulis Di dalam Bahasa Ibrani Cuma YHWH Kemudian Ditambahkan Lagi Kalau Nggak YHWH Adonai Saya Tidak Ahli Dibilang Ini Cuma Ini Tidak Konsisten Kalau Dari Iman Saya Yakin Allah Itu Konsisten Ini Dari Iman Bahwa Ketika Dia Berbicara Kepada Musa Kepada Isa Alayhi Salam Semuanya Dia Bila Akulah Allah Cuma Bahasa Bahasa Lainnya Bahasa Setempat Tapi Mengenai Siapakah Aku Karena Ditanya Sama Pendeta Yahudi Dan Nasrani Siapakah Nama Tuhan Dia Sebut Kul Allah Katakanlah Akulah Allah Yang Tiada Duanya Gitu Bang Rudy Jadi Saya Menjawab Dengan Dua Satu Dari Sisi Keimanan Dan Saya Konsisten Seperti Awal Tadi Bahwa Secara Logis Allah Tidak Mungkin Menutupi Dirinya Ketika Orang Bertanya Ketika Hambanya Pengen Dekat Kemudian Allah Ngumpet Rahasia Namaku Saya Rasa Allah Tidak Bukan Allah Yang Tersembunyi Gitu Bang Rudy Nah Ini Bang Rudy Saya Tidak Mau Bertilet Membaca Kedepan Tapi Bagi Saya Ini Inkonsisten Satu Peristiwa Yang Sama Tapi Dikabarkan Berbeda Kalau Pertanyaan Oh Itu Tidak Penting Dia Sekali Waktu Jadi Rabbi Sekali Waktu Menjadi Teacher Atau Guru Sekali Waktu Menjadi Dipanggil Tuhan Tapi Ada Hal Yang Sangat Penting Bang Rudy Ketika Yesus Ditanya Hukum Apakah Yang Utama Ini Ada Yang Ketinggalan Di Markus 12 28 30 Dengan Ulangan 64 Ini Serasi Konsisten Dijawab Yang Di Markus Ini Saya Garis Merah Tuhan Allah Kita Itu Tuhan Maaf Tuhan Allah Kita Esa Lalu Di Ulangan 64 Tuhan Itu Allah Kita Tuhan Esa Ini Ada Serpihan Serpihan Tauhid Tetapi Di Matius Tidak Ada Jadi Sudah Langsung Jawabannya Kasihilah Tuhan Allah Itu Kan Yang Di Ayat Seterusnya Dari Markus Tapi Tuhan Itu Esa Tidak Ada Ini Ini mungkin Tidak Penting Tapi Adanya Rapat-rapat Gereja 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 Awal Itu Menandakan Betapa Harusnya Penting Jadi Bagi saya Inkonsisten Saya Dari awal Saya bilang Tidak Menghakimi Jadi Menurut Menurut Bang Rudy Oh Ya Lihat Waktu Dulu Maaf Sudah Habis Ya Oke Menurut Bang Rudy Bagaimana Bang Rudy Menyikapi Secara Iman Dan Secara Logis Inkonsistensi Kalau Dua Gospel Disandingkan Bang Rudy Makasih Oke Keliatannya Tapi agak Kebingungan Mungkin ini Sang debata Dalam Menangkap Pertanyaan Mungkin Pak Unggul Bisa Diulang Gak Pertanyaan Secara Singkat Apa Yang Ditanyakannya Karena Keliatannya Kebingungan Silahkan Diulang Lagi Pak Unggul Oke Secara Singkat Saya Sebagai Turis Tadi Bang Rudy Dengan Hati Yang Baik Menanyakan Bukan Menghakimi Saya Tidak Datang Untuk Menghakimi Bukan Rana Saya Pula Ini Kitab Susinya Bang Rudy Saya Hormati Nah Jadi Pertanyaan Saya Saya Melihat Ketika Disandingkan Ada Dua Peristiwa Tetapi Ini Masing-masing Ditulisnya Berbeda Gitu Bang Rudy Pertanyaan Saya Dari Yang Semua Saya Paparkan Disini Kenapa Apa Namanya Perbedaan Itu Ada Lalu Bagaimana Bang Rudy Menyikapinya Kan tadi Saya Menjawab Secara Iman Dan Secara Akal Karena Kita Diciptakan Diberikan Akal Bagaimana Bang Rudy Menjawab Adanya Perbedaan Perbedaan Ini Atau Inkonsistensi Saya Jawab Sebenarnya Pertanyaannya itu Tidak ada yang Tidak konsisten Mungkin Karena Dilihatnya Di ulangan itu Ada Tuhan Kita Esa Maka Di Markus Tadi Ada Tuhan Kita Esa Ternyata Di Kitab Lain Yohanes Matius Tidak ada Dikatakan Tuhan Kita Esa Karena Disitu Mungkin Dia Mengatakan Apa Saya Tidak Ngerti Apakah Ucapan Yang Sama Sembala Tuhan Mu Katanya Memang Tuhan Yang Disembah Memang Ada Berapa Tuhan Di Ucapan Yesus Tidak Memang Tuhan Kami Itu Esa Dari Sejak Semula Tuhan Kami Itu Esa Untuk Melihat Keesahan Tuhan Kami Dia Dibilang Di Kejadian Satu Ayat 26 Marilah Kita Membuat Manusia Serupa Dan Segambar Dengan Kita Bagaimana Keserupaan Manusia Serupa Dan Segambar Dengan Tuhan Maka Kita Hanya Bisa Merujuk Kejadian Satu Ayat Satu Sampai Kejadian Satu Ayat Tiga Kenapa Kok Bisa Begitu Ya Karena Ayat 26 Hanya Bisa Dijelaskan Oleh Ayat Satu Sampai 25 Ada Kata Tuhan Berfirman Kepada Musa Hanya Sampai Ayat 26 Maka Kita Hanya Bisa Membuka Rahasia Itu Dari Ayat Satu Sampai 25 Di Ayat Satu Sampai 25 Itu Ada Empat Yang Pertama Allah Menjelaskan Bahwa Dia Ada Yang Kedua Dia Menjelaskan Bahwa Rohnya Ada Yang Ketiga Dia Menjelaskan Firmanya Yang Keempat Dia Bisa Menciptakan Tidak Mungkin Allah Berkata Kepada Ciptaannya Kita Kepada Karena Waktu Yang Diciptakan Masih Benda Penerang Batu Bunung Baru Hewan Hewan Lewat Berarti Tinggal Tiga Maka Kita Lihat Kepada Si Adam Adam Ketika Diciptakan Ada Berapa Tunggal Satu Andai Kata Adam Itu Ada Seribu Bukan Bisa Tuhan Menciptakan Seribu Adam Tapi Tuhan Tidak Mau Kenapa Karena Adam Itu Harus Serupa Dan Segambar Dengan Tuhan Nah Di dalam Diri Adam Itu Yang Tunggal Itu Dia Memiliki Tubuh Namanya Siapa Si Adam Dia Memiliki Roh Roh Dia Memiliki Yang Namanya Suara Suara Siapa Suara Si Adam Lain Itu Tidak Ada Hanya Itulah Penyusun Si Adam Tubuh Satu Kesatuan Roh Di dalam Dan Suara Yang Keluar Kalau Kita Bilang Yang Keringat Lain Itu Lagi Karena Kita Tidak Tau Si Adam Keringat Apa Di Surga Nah Itulah Ketika Tuhan Menciptakan Si Adam Serupa Dan Segambar Nah Ketika Zaman Yesus Bagaimana Hanya Terjadi Pemisahan Firman Suara Menjadi Manusia Sama Dengan Sekarang Saya Jabarkan Kepada Si Unggu Dahulu Saya Hanya Bertelepon Saya Ngirim Suara Setelah Zaman Teknologi Ditemukan Oleh Orang Orang Jahudi Dan Kristen Karena Memang Mereka Yang Ditugaskan Untuk Ini Dan Mereka Yang Memikirkan Semua Ini Mengenai Ketuhanan Dan Diterjemahkan Maka Saya Sekarang Sudah Bisa Mengirim Citra Yang Saya Kirim Di Adapan Si Unggu Sekarang Citra Saya Suara Saya Dan Roh Saya Roh Nya Sama Roh Yang Ada Di Dalam Layarmu Dengan Roh Yang Ada Dalam Kuyang Asli Sama Tidak Ada Berbeda Suaranya Pun Sama Citranya Sama Jadi Apakah Kami Ada Dua Tidak Yang Saya Kirim Hanya Citra Saya Ini Kami Adalah Satu Yohanes 30 Ayat 30 Aku Dan Bapak Adalah Satu Bukan Dua Satu Tetap Esa Tunggal Ya Kan Nah Itulah Yang Terjadi Apakah Suka Suka Dia Ya Kan Nah Kalau Di Dalam Ajaran Islam Ketika Tuhan Mengatakan Dari Surah 28 30 Dari Sebatang Pohon Dari Sebatang Pohon Itu Ada Pengakuan Akulah Tuhan Allah Memusa Maka Merujuk Tadi Jawabannya Yahweh Katanya Berarti Berganti Nama Jadi Allah Tidak Ada Konsisten Kalau Yahweh Yahweh Sampai Akhir Karena Nama Itu Contoh Rudy Masa Rudy Ini Lebih Namanya Lebih Kekal Contoh RUDI Saya tulis RUDI Nama Saya Mau Di Dalam Tulisan Hantu Belau Pun Tetap Harus RUDI Yang Saya Terima Di Luar Itu Saya Tidak Terima Sama Dengan Yahweh Apakah Tulisan Ibrani Yahweh Sama Dengan Tulisannya Arab Tadi Allah Yang Ditunjukkan Si Unggu Ya Kan Tidak Ada Beda Yang Itu Ada Lurus Baru Kalau Ibrani Kan Lain Kecuali Tulisannya Sama Saya Masih Maklumi Atau Ucapannya Sama Kekal Saya Maklumi Kalau Sudah Berubah Itu Tidak Kekal Tidak Kekal Artikel Kekalan Itu Apa Dia Tetap Selama Lamanya Tidak Bisa Berubah Bahkan Si Adam Yang Diciptakan Pertama Sekali Kekal Dia Manusia Manusia Namanya Sampai Sekarang Masa Tuhan Tidak Kekal Kan Demikian Yang Dulu Dia Bernama Yahweh Elohim Adonai Itu Panggilan Orang Itu Berubah Nama Jadi Allah Kan Ini Sangat Riskan Untuk Kita Katakan Kekal Dan Konsisten Bagaimana Terjadinya Perubahan Ini Panggilan Andai Kata Nanti Musa Ada Nabi Muhammad Ada Allah Datang Yahweh Katanya Allah Katanya Yang mana Sudah Berubah Nama Sedangkan Saya Bukan Saya Di dunia Ini Kalau kita Masuk Ke bank Huruf Satu Beda Tidak Diterima Tidak Boleh Beda Huruf Kecuali Nomor Rekening Pas Kayak Kasus Saya Kemarin Tidak Bisa Kawan Masa Allah Juga Demikian Bagaimana Kita Mengenal Dia Allah Nya Musa Atau Tuhan Kita Bilang Bergampang Tuhannya Musa Dengan Allah Nabi Muhammad Dan Demikian Memang Dibilang Bahwa Allah Itu Datang Untuk Kaumnya Masing-masing Tetapi Namanya Apakah Lantas Berubah Semua Kenapa Nama Musa Juga Tidak Berubah Nama Daud Tidak Berubah Yang Nama Berubah Ibrahim Abraham Ibrahim Mungkin Seperti Itu Saya Tidak Tau Yahweh Jadi Allah Abraham Abraham Jadi Ibrahim Isa Jadi Yesus Mungkin Seperti Itu Sulaiman Jadi Salomo Salomo Jadi Sulaiman Suri Dan Lain Sebagainya Oke Itu Yang Bisa Saya Jawab Silahkan Oke Terima Kasih Kepada Sang Butter Yang Telah Memberikan Jawaban Atas Apa Yang Ditanyakan Pak Unggul Nah Ini Sambil Menunggu Bang Rudi Minum Dulu Berhat Dulu Silahkan Bagi Teman Teman Yang Ingin Seperti Sang Butter Seperti Pak Unggul Silahkan Anda Sertakan Nama Dengan Format Daktar Nama Lengkap Agama Ke Nomor WA Ini Teman Teman Silahkan Sertakan Bahwa Anda Itu Ingin Mengikuti Sebagaimana Yang Dilakukan Oleh Bang Rudi Dan Pak Unggul Oleh Karena Itu Baik Perempuan Laki Laki Dipersilahkan Kami Sebagai Pihak Memberi Fasilitas Dialog Ini Silahkan Siapapun Anda Untuk Tampil Di Sini Jika Memang Takut Kelihatan Relasi Wajahnya Bisa Ditutup Dengan Buff Atau Masker Oke Terima kasih Bagaimana Sekarang Siap Siap Pak Pak Rudi Sang Debater Yang Memberikan Pertanyaan Kedua Bagaimana Siap Anda Siap Oke Selama Dua Menit Silahkan Anda Berikan Pertanyaan Selama Dua Menit Kepada Pak Unggul Waktu Berjalan Monggo Berikan Pertanyaannya Monggo Terima Kasih Yang Kedua Pertanyaan Saya Adalah Saya Sebenarnya Tidak Membilang Ketidak Konsistenan Hanya Saja Mungkin Allah Lupa Atau Allah Tidak Mengatakan Hal Itu Saya Tidak Mengerti Banyak Kalau Kita Lihat Di Dalam Al-Quran Contohnya Ketika Tuhan Berbicara Mengenai Apa Namanya Itu Surga Bahwa Sejak Semula Surga Itu Tidak Dijelaskan Ada Bidadari Padahal Adam Dan Hawa Itu Dihidup Di Dalam Bidadari Eh Di Dalam Surga Tidak Ada Bidadari Dijelaskan Semua Nabi Semua Kitab Yang Diturunkan Allah Tidak Ada Berbicara Bidadari Tetapi Tetapi Cara 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 Menjelaskan Hal Hal Ini Dimana Letak Kekonsistenannya Apakah Memang Demikian Sebab Di Taurat Pasti Ada Bicara Surga Di Zabur Juga Ada Bicara Surga Di Injil Pun Ada Bicara Surga Tidak Dikenal Bidadari Kan Itu Sebuah Keanehan Apa Janji Surga Terhadap Musa Terhadap Daud Terhadap Nabi Isa Apa Janji Surganya Kalau Bisa Dijawab Silahkan Oke Silahkan Itu saja Oke Bang Riddy Thank you Pertanyaan Pertama Yang Tentang Surga Jadi Surga Itu Dicoba Untuk Digambarkan Karena Manusia Selalu Penasaran Surga Kayak Apa Buahnya Apa Di Dalam Isinya Apa Kita Nanti Kawin Apa Enggak Istri Kita Ikut Apa Enggak Ini Juga Jadi Pertanyaan Bagi Yahudi Ketika Ada Saya Pernah Baca Itu Di Bible Istri Yang Meninggal Lalu Menikah Lagi Dia Ikut Siapa Suaminya Maaf Kalau Saya Apal Ayatnya Artinya Manusia Kan Selalu Bertanya Saya Nih Kalau Meninggal Pengen Istri Saya Keluarga Saya Semua Itu Kan Manusia Tapi Menjawab Pertanyaan Barudi Siapa Yang Tahu Tentang Surga Itu Definisinya Begini Isinya Begini Neraka Itu Definisinya Begini Isinya Begini Nggak Ada Yang Tahu Nabi Muhammad Pun Kalau Dia Tidak Melakukan Islam Mirat Tidak Punya Cerita Tentang Surga Hanya Yang Kecuali Dari Firman Firman Allah Allah Secara Keimanan Saya Jawab Dia Menceritakan Nanti Surga Begini Kenikmatannya Begini Nanti Neraka Pedihnya Azabnya Seperti Ini Api Yang Abadi Segala Macem Jadi Itu Hanya Gambaran Tapi Mengenai Pertanyaan Kenapa Disini Ada Bidadari Tiba Tiba Muncul Sama Juga Orang Yahudi Pengikut Pengikut Musa Taurat Tiba Tiba Ada Manusia Lahir Bernama Yesus Dijadikan Anak Tuhan Mereka Juga Kaget Bang Terkaget Kaget Sama Nih Kalau Abang Cerita Bidadari Orang Yahudi Terkaget Kaget Ada Manusia Dianggap Anak Tuhan Karena Mereka Penganut Monoteism Gitu Intinya Nah Jadi Jawabannya Begitu Bang Kita Gak Ada Yang Tahu Apakah Kalau Masalahnya Tapi Di Quran Ada Disebut Bidadari Aku Menjelaskan Tidak Apakah Bidadari Hawar Itu Bahasa Al-Quran Maaf Kalau Saya Salah Itu Adalah Bidadari Titik Tapi Terjemahan Itu Ditambahin Maaf Bang Berdada Bagus Bermata Bulat Indah Hitam Itu Gambaran Bang Tidak Dari Al-Quran Tapi Orang Berupaya Memaknai Itu Intinya Begitu Nah Jadi Kalau Tadi Saya Tidak Menyanggah Bang Rudy Tapi Yang Bang Rudy Utarakan Itu Paham Trinitas Itulah Bang Disitu Bang Saya Turis Kok Sulit Banget Untuk Mengenal Memahami Trinitas Itu Bagi saya Rasanya Ini Dogma Don't do As I Said Just do As I Do Jangan Lakukan Apa yang Saya Katakan Kerjakan Aja Jangan Lakukan Apa yang Saya Lakukan Kerjakan Aja Apa yang Saya Katakan Dogma Dogma Saya Tidak Melihat Bagaimana Logisnya Sebuah Ini Pokoknya Adanya Begitu Nanti Definisinya Panjang Lebar Itu Saya Tadi With all the respect Bang Dengan penuh Hormat Bagi saya Bagi saya Asumsinya Bang Rudy Tidak Kuat Itu Dari Jabaran Jabaran Injil Saya Tidak Saya Tidak Menghakimi Ini Pendapat Namanya Pendapat Beda Kalau Itu Ada Di Apapun Yang Ada Di Bible Itu Saya Menghargai Tapi Kalau Itu Asumsi Bang Rudy Saya Menghargai Tapi Tidak Saya Terima Makasih Moderator Sekali lagi Bang Rudy Ini Kertas Yang Saya Catat Jadi Supaya Saya Tidak Salah Omong Karena Bicara Tentang Kitab Suci Bang Rudy Jadi Begini Bang Saya Singkat Saya Gaptek Juga Soalnya Ini Mengenai Fitnah Kalau Menurut Saya Begitu Saya Turis Datang Ke Tanah Airnya Bang Rudy Pasport Saya Yesus Itu Saya Mulihakan Bang Nabi Muhammad Doakan Peace Be Upon Him Yesus Juga Begitu Bang Yesus Peace Be Upon Him Semoga Damai Keselatan Itu Secara Iman Islam Jadi Saya Dengan Penuh Hormat Kemudian Disini Tapi Saya Baca Banyak Fitnah Bang Fitnah Kepada Nabi Nabi Misalnya Nabi Nuh Itu Di Dalam Genesis Atau Kejadian Genesis 9 Saya Tidak Mau Baca Biar Direkam Suara Saya Gesi 9 Ayat 20 21 Nabi Nuh Mabuk Dan Telanjang Bang Saya Tidak Menyalahkan Saya Hanya Bukan Hak Saya Kemudian Daud Dimengintip Orang Mandi Hamil Perempuan Itu Lalu Disuruhnya Membunuh Istri Suaminya Kemudian Kemudian Apalagi Ada Nabi Ayub Yang Sabar Gambarkan Di Dalam Kitab Yang Katanya Fiman Tuhan Orang Yang Berkelu Kesah Menyesal Merasa Sia-sia Kurang lebih Saya beriman Kepadamu Tapi Begini Sementara Di Dalam Al-Quran Bang Itu Dibela Bang Sama Kayak Islam Membela Bunda Maria Bukan Pezina Wanita Yang Suci Maksud Saya Begini Bang Dengan Adanya Ayat Ini Bagaimana Abang Tetap Percaya Bahwa Nabi Nabi Abang Tidak Dihina Yang Sebut Bagaimana Abang Percaya Makasih Bang Oke Saya Jawab Bahwa Di Dalam Biblia Tidak Ada Penghinaan Nabi Karena Tidak Ada Ayat Satupun Di Dalam Kitab Suci Manapun Yang Mengatakan Bahwa Nabi Itu Bukan Manusia Sehingga Dia Tidak Melakukan Kesalahan Kesalahan Atau Dosa Dibel Hanya Mencatat Dua Manusia Yang Tidak Pernah Melakukan Dosa Siapa Henop Itu Manusia Lahir Di Bumi Besar Di Bumi Kalau Yesus Kan Dia Bukan Manusia Murni Kita Bilang Ya Karena Depisi Manusia Setelah Adam Jatuh Kedalam Dosa Harus Dibuahi Sel Telur Dan Sel Parma Ya Jadi Kalau Dibilang Si Nuh Mabuk Dan Telanjang Justru Kalau Mau Bicara Logika Apakah Tidak Mungkin Orang Mabuk Bisa Telanjang Itu Yang Kita Tanyakan Sangat Mungkin Orang Mabuk Telanjang Jangankan Hanya Telanjang Membulu Pun Mungkin Terus Yang Kedua Katakan Lashilot Anaknya Akhirnya Bersetubuh Dengan Dia Sekarang Kita Lihat Si Adam Siapa Yang Tahu Bahwa Si Adam Tidak Menyetubuhi Anaknya Kalau Di Bibel Memang Ditulis Dia Hanya Bersetubuh Dengan Istrinya Dan Memiliki Anak Anak Cucu Manusia Pada Saat Itu Hanya Dua Adam Dan Hawa Lahir Anaknya Perempuan Laki-laki Dulu Ya Kain Dan Habil Baru Ada Anaknya Perempuan Lain-lain Anaknya Sama Anaknya Saja Nikah Memang Dosa Kan Tidak Apa Yang Salah Apakah Kita Mau Mengatakan Mereka Itu Lantas Jadi Salah Kan Tidak Alkitab Atau Kitab Suci Mana Pun Tidak Ada Menjelaskan Hal Itu Oh Manusia Tidak Bisa Begini Nabi Tidak Bisa Begini Kalau Bicara Bibel Enak Bicara Quran Saya Tidak Bisa Sembarangan Nanti Agus Setan Agus Setan Marah Marah Dia Tolong Aku Menantang Agus Setan Debat Jadi Begini Ketika Kita Mendengar Surat Al-Azhab Berapa Lima Lima Bahwa Nabi Muhammad Diberi Kekhususan Menikahi Siapa Saja Yang Dia Inginkan Kenapa Ayat Itu Turun Kita Sudah Tahu Banyak Hal Ya Kan Saya Tidak Mau Memperpanjang Lebarnya Nanti Saya Bilang Ada Ada Di Hadis Bahwa Anangkatnya Begini Bogono Begini Bogono Saya Tidak Mau Kesana Tetapi Bahwa Manusia Mati Menurut Iman Kami Roma Anamai 23 Bahwa Manusia Mati Artinya Ada Dosa Siapapun Itu Mau Nabi Mau Hantu Belau Kalau Dia Bisa Mati Artinya Ada Dosa Di Dalam Dirinya Dosa Apa Itu Mau Dosa Kecil Mau Dosa Besar Penting Ada Dosa Artinya Manusia Cenderung Berbuat Dosa Besar Jadi Alkitab Adalah Kitab Suci Sesungguhnya Kitab Suci Disitu Bukan Melakukan Penghinaan Tapi Menceritakan Bagaimana Sifat Manusia Itu Dan Didahului Mabuk Dijelaskan Disitu Si Nuh Maka Otak Kita Orang Waras Atau Orang Cerdas Zaman Sekarang Apakah Mungkin Orang Mabuk Telanjang Sangat Mungkin Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Kok Bisa Nabi Mabuk Jangan Nabi Setan Aja Mabuk Iblis Ya kan Hanya Tuhan Yang Tidak Bisa Melakukan Kejahatan Atau Dosa Iblis Melakukan Dosa Mabuk Iblis Mahabuk Iblis Itu Kawan Ya Sekarang Saya Kembali Lagi Kepernyataan Dirimu Tadi Yang Mengatakan Bagaimana Dengan Tritunggal Ini Ada Doktrin Tidak Saya Menjelaskannya Dari Kitab Suci Bagaimana Kamu Tidak Bisa Menangkap Pertama Di Dalam Dirimu Tidak Ada Rok Kudus Sehingga Kamu Tidak Terbuka Hatimu Melihat Kejadian Satu Ayat 26 Sudah Dengan Tegas Dekatkan Baiklah Kita Menjadikan Manusia Serupa Dan Segambar Dengan Kita Mata Batimu Tertutup Untuk Melihat Dirimu Sendiri Mata Batim Saya Dibuka Bahwa Diri Saya Ini Sendirilah Citra Tuhan Apakah Tuhan Punya Tangan Ya Ya Inilah Citra Tuhan Oke Di Dan Suara Tak ada Yang Tiga Itu Saja Kalau Dibilang Mata Telinga Kan Tubuh Daging Segala Macam Tubuh Demikian Juga Tuhan Iya Kalau Tuhan Bagi Kami Tidak Punya Roh Maka Dia Adalah Berhala Batu Dia Tuhan Juga Batu Kenapa Dia Tuhan Karena Dituhankan Diangkat Menjadi Tuhan Padahal Dia Benda Mati Yang Tidak Memiliki Roh Sehingga Dia Tidak Bisa Bergerak Tidak Bisa Hidup Lantas Kok Batu Itu Bisa Punya Kitab Suci Yang Membuat Itu Anggotanya Pengikutnya Ya Demikian Juga Pohon Disembah Orang Dia Jadi Apa Kan Demikian Itulah Di Kami Maka Semua Yang Hidup Yohanes 6 Ayat 63 Karena Ada Roh Baik Tuhan Karena Ada Roh Di Dalam Tuhan Contoh Saya Ada Di Dalam Diri Saya Roh Ada Tubuh Dan Ada Suara Apakah Saya Tiga Tidak Satu Kan Gampang Bagaimana Dengan Kehadiran Yesus Dia Sama Sama Dengan Saya Mengutus Kepadamu Citra Saya Ini Kan Tidak Rumit Tetap Ada Tubuhnya Ada Suaranya Ada Roh Makanya Bergerak Hidup Bahwa Dia Nanti Akan Mengatakan Aku Dan Si Rudi Yang Asli Adalah Satu Dia Adalah Hanya Utusanku Betul Dia Tidak Tahu Semua Apa Yang Kuinginkan Kalau Aku Bilang Ya Ya Maka Dikatakan Tidak Semua Aku Ketahui Ibaratnya Rahasia Langit Contoh Hari Kiamat Kan Demikian Jadi Tidak Sulit Memahami Tritunggal Yang Terjadi Adalah Tidak Ada Rok Kudus Dan Yang Kedua Adalah Kalian Terbelenggu Bahwa Tuhan Itu Tidak Bisa Apa Apa Kelembatasi Tuhan Sehingga Tuhan Seperti Batu Tidak Bisa Kesana Kemari Tidak Bisa Makan Tidak Bisa Minum Tidak Bisa Semua Tidak Bisa Seperti Batu Tidak Bisa Apa Diam Teronggok Itu Saja Sekian Terima Kasih Oke Di dalam Surah Mariam 19 Ayat 71 72 Bahwa Nanti Orang Muslim Itu Ada Yang Dimasukkan Ke Neraka Setelah Dari Neraka Diambil Dimasuk Ke Surga Dan Di Ayat Lain Dijelaskan Bahwa Surga Itu Adalah Tempat Yang Kekal Neraka Tempat Tempat Yang Kekal Itu Bisa Hanya Menghukum Sementara Baru Masuk Ke Surga Dan Andai Kata Semua Orang Muslim Paham Ini Ya Sudah Untuk Apa Berbuat Baik Untuk Apa Buat Kebajikan Cukup Dia Beragama Muslim Sejahat Apapun Dia Paling Masuk Neraka Biar Disiksa 1000 2000 2000 2000 2000 2000 Setelah Itu Masuk Ke Surga Kan Enak Tak Ada Masalah Neraka Itu Tempat Yang Kekal Sementara Di Surah Maria Itu Seolah-olah Neraka Itu Tempat Ecek Ecek Sorga Itu Tempat Yang Nikmat Ya Kan Jadi Inilah Bahkan Dikatakan Disana Kalau Tuhan Menginginkan Sorga Dan Neraka Itu Tidak Padahal Kalau Di Kami Firman Tuhan Itu Kekal Ya Kan Bahkan Ada Juga Dikatakan Semua Yang Memiliki Jiwa Akan Mati Saya Di Sorga Kamu Memiliki Jiwa Ya Katanya Karena Nanti Disana Seperti Manusia Menikmati Seks Minuman Berarti Nanti Disorga Ada Kematian Kalau Firman Tuhan Itu Kekal Kecuali Tidak Kekal Saya Tidak Bisa Apa-apa Jadi Coba Jelaskan Aja Mengenai Apa Itu Neraka Apakah Itu Tempat Yang Kekal Sementara Mariam Mariam 7172 Menjelaskan Tidak Tempat Yang Kekal Bagaimana Silahkan Seperti Janji Saya Bang Rudy Saya Tidak Berargumentasi Tidak Lari Saya Jujur Kalau Tidak 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 Asumsi Karena Ini Masalah Agama Jadi Pertanyaan Pertama Tadi Mengenai Kekalnya Surga Dan Neraka Kita Ada Kesepetatan Sama Ya Kan Bahwa Surga Dan Neraka Itu Kekal Tetapi Kalau Orang Islam Tidak Kekal Kenapa Bang Rudy Ada Ayat-Ayat Pendukung Lainnya Satu-satunya Dosa Yang Tidak Diampuni Allah Adalah Menyekutukannya Banyak Bang Kita Bisa Nukil Nas Dan Dalilnya Mau Membunuh Seratus Orang Pelacur Maaf Basa Saya Kasar Perempuan Tidak Baik Turun Memberi Minum Bang Anjing Yang Sedang Sekarat Itu Diampuni Dosanya Saking Rahmatnya Allah Tapi Allah Maha Pencemburu Saya Pernah Dengar Rabai Israel Juga Bilang Tuhan Itu Maha Pencemburu Dia Cemburu Sekariman Kalau Disebutkan Jawaban Secara Iman Kemudian Di neraka Apakah Kita Mabuk Minum Kita Semua Tidak Ada Yang Tahu Bah Baurudi Juga Tahu Itu Asumsi Baurudi Nanti Kita Minum Nanti Kita Kain Walaupun Ada Sama Sekali Tidak Ada Yang Tahu Itu Jawaban Saya With all The respect Kepada Bang Rudy Kemudian Itu Sudah Saya Jawab Jadi Sudah Jelas Bahwa Dosa Yang Kekal Selama Lamanya Di Neraka Itu Adalah Ketika Hamba Makhluk Siapapun Dia Para Nabi Termasuk Nabi Musa Nabi Daud Nabi Isa Nabi Mohad Sekiranya Mereka Menyekutukan Allah Itu Tidak Akan Diampun Terang Lebih Begitu Bang Kemudian Tadi Ini Apa Kawinnya Anak Anak Adam Itu Kalau Bagi Saya Tahabu Itu Bang Bawa Nabi Adam Bisa Jadi Dia Menikahi Istrinya Itu Asumsi Liar Bang Berbahaya Kemudian Ini Bukan Kesalahan Bang Fitnah Nabi Mohad Pernah Berbuat Salah Dia Ditegur Oleh Allah Dia Tidak Malu Itu Dikeluarkan Ayatnya Abasa Yang Bermuka Masam Saat Itu Nabi Muhammad Sedang Menjelaskan Risalah Islam Kepada Orang VVIP VVIP Kaum Kurais Ada Seorang Buta Seorang Miskin Dia Mau Bertanya Nabi Muhammad Dia Kan Punya Unsur Manusia Juga Bang Tapi Kenabian Ada Dia Istilahnya Ntar Dulu Ya Itu Allah Menegur Bang Itu Kesalahan Manusiawi Bang Tapi Kalau Nabi Mabuk Kalau Mabuk Sudah Telanjang Itu Asumsinya Ah Bang Tidak Al-Quran Membelanya Bang Mengenai Nabi Nabi Nuh Tadi Di dalam Al-Quran Surat Ini saya Tidak Apal Jadi Saya Nyatet Surat Ayat 42 Sampai 45 Secara Singkat Bukan Al-Quran Karena Kalau Al-Quran Saya harus Baca Bahasa Arab Disebutkan Nabi Nuh Memanggil Anaknya Yang Sedang Terpencil Kena Airbah Sudah Datang Nah Kemari Ikut Kami Kemudian Anaknya Tetap Tidak Beriman Dia Tetap Bergabung Kepada Orang-orang Yang Dilaknat Allah Lalu Nabi Nuh Berdoa Ya Allah Selamatkanlah Anakku Itu kan Manusiawi Bang Dia harus Melindungi Anaknya Kemudian Akhirnya Karena Anaknya Tenggelam Dia Berpasrah Diri Muslim Itu Artinya Pasrah Diri Makanya Kalau Abang Sudah Pernah Dengar Musa Muslim Karena Mereka Berserah Diri Hanya Kepada Satu Allah Itu Artinya Muslim Sebenarnya Jadi Dia Tidak Tidak Dihinakan Di dalam Genesis Ayat 2425 Ketika Dibilang Sama Anaknya Nabi Nuh Ini Dia Malah Mengutuk Yang Dikutuk Siapa Cucunya Kanan Dengan Penyakit Yang Mematikan Atau Kutukan Kutukan Bukan Kepada Ham Anaknya Nabi Nuh Yang Dikutuk Nabi Daud Padahal Di dalam Al-Quran Dibela Nabi Itu Tidak Lepas Dari Kesalahan Tapi Orang Yang Jujur Kesalahan Al-Quran Dibelanya Dia Melakukan Persidangan Kemudian Ada Kesalahan Lalu Dia Bertobat Semua Kalau Melakukan Kesalahan Di Nabi Nabi Dia Pasti Akan Bertobat Tidak Mengutuk Apalagi Yang Dikutuk Anak Cucunya Kasian Bener Tidak Salah Kemudian Juga Mengenai Ayub Ayub Juga Begitu Yang Disalahkan Siapa Bang Bukan Tuhan Ya Allah Aku Berdoa Beribadah Setengah Mati Tapi Ternyata Cuma Gini Doang Ini Bahasa Saya Menggambarkan Makna Dari Arti Tapi Di Dalam Al-Quran Surat Ayat 41 Dia Tetap Bersabar Ya Allah Aku Susah Begini Tidak Pernah Kecewa Kepadamu Ini Semua Disebabkan Karena Iblis Bukan Karena Allah Sedang Menghukumnya Tapi Allah Mengujinya Kebetulan Yang Diceritakan Di dalam Yang Mengujinya Itu Dibantu Dengan Iblis Minta Ijin Ya Terang Aja Dia Beribadah Kepadamu Ya Allah Karena Dia Orang Kaya Raya Lembunya Banyak Rumah Banyak Coba Kita Tarik Kita Kasih Penyakit Dia Tetap Tidak Mengeluh Artinya Gini Al-Quran Itu Indah Membela Para Nabi Itu Dibela Bahwa Nabi Punya Salah Betul Setuju Seribu Persen Sama Tapi Ini Bahasanya Sudah Fitnah Bang Kalau Saya Terlalu Mempermalukan Watak Nabi Harus Jujur Bagaimana Nabi Kayak Begini Di Kisah Apa Namanya Waktu Nabi Musa Naik Ke Gunung Menerima Wahyu Ketika Turun Digambarkan Oleh Bible Siapa Bang Yang Membuat Sapi Sapi Patung Sapi Dikatakan Aaron Harun Tetapi Di dalam Al-Quran Harun Itu Nabi Yang Baik Nabi Yang Amanah Jadi Yang Membuat Itu Samiri Perkara Benar Atau Tidak Logika Kita Bagaimana Saya Milih Bang Rudy Misalnya Saya Orang Jahat Bagaimana Mungkin Bang Rudy Mengutus Saya Mementara Saya Orang Jahat Dia Harus Yakin Dulu Bahwa Orang Ini Baik Jadi Messenger Jadi Ini Bagi Saya Suatu Hal Yang Sangat Genting Terima Kasih Moderator Rudy Maaf Bang Saya Sayang Bang Rudy Ini Bang Tadi Kan Nyebut Trinitas Tidak Sulit Karena Kamu Artinya Saya Unggul Tidak Ada Kuasa Ruh Kudus Boleh Saya Terima Itu Tetapi Juga Karena Orang Islam Itu Harus Dua Iman Dan Logik Ada Yang Tidak Bisa Dipikir Itu Namanya Iman Tapi Al-Quran Menantang Akal Kita Pakai Nah Pertanyaannya Kalau Trinitas Itu Sangat Mudah Dipahami Tanpa Doktrin Yang Kenceng Membelenggu Tuhan Kenapa Ada Konsili Bang Ini Saya Dapat Jujur Saya Dapat Dari Internet Nonton Youtube Saya Catat Sedikit Serpih Ada Konsili Nisa Tentang Duinitas Yaitu Allah Bapak Dan Allah Putra Kemudian Ada Konsili Konstantinopel Ini Tiga ratus Tahunan Setelah Pis Dioponim Wafat Bang Lalu Konstantinopel 381 Masih Tentang Trinitas Lalu Kemudian Efesus Bahwa Bunda Maria Dianggap Sebagai Mother of God Atau Ibunya Tuhan Dan Berapa Banyak Saya Cuma Tujuh Aja Bang Sampai Di Konsili Nisa Dua Tahun 787 Masih Saya Tidak Memperkarakan Apakah Itu Benar Ata Tidak Maksudnya Tahunnya Peristiwanya Ada Konsili Nisa Kedua Bisakah Ikon Yesus Disembah Lalu Kalau Bisa Bagaimana Caranya Artinya Apakah Ini Benar Benar Bang Trinitas Itu Diajarkan Langsung Oleh Yesus Gitu Bang Karena Kok Sampai Di Apa Ya Dikonsilikan Saya Gak Saya Gak Paham Bang Tapi Sampai Sampai Maaf lah Kalau Saya Salah Bahas Mungkin Muktamar Atau Rapat Pertanyaan Saya Kalau Itu Mudah Kenapa Sampai Ada Di Perkuat Oleh Manusia Makasih Bahurudi Mohon Maaf Ada Kesalahan Bahwa Apa Yang Kamu Pikirkan Itu Kamu Tidak Punya Ruh Di Sehingga Kamu Sulit Untuk Mengerti Konsep Tritunggal Itu Dan Mengenai Kalau Di Muslim Mungkin Itstimah Ulama Namanya Atau Seperti Itu Tadi Rapat Rapat Seperti Itu Itu Adalah Perjalanan Daripada Gereja Itu Sendiri Dimana Di Dalam Perkembangan Pasti Ada Muncul Namanya Sekte Atau Aliran Aliran Sesat Dan Ada Tafsir Tafsir Yang Sesat Demikian Juga Di Agama Islam Siapa Bilang Di Agama Islam Tidak Ada Kesesatan Banyak Sehingga Dibuatlah Satu Kesepakatan Di Luar Kalimat Ini Tidak Benar Contoh Ahmadiyah Sunni Dan Sia Itu Juga Sudah Menjadi Satu Perdebatan Tidak Ada Kata Begitu Diciptakan Tidak Ada Ini Ini Tidak Ada Semuanya Sama Mengenai Tritunggal Itu Bukan Diangkat Atau Ditetapkan Atau Tahun 700 Sudah Ada Di Kejadian Satu Ayat Satu Sampai Dua Dan Tiga Dan Dibukakan Rahasia Itu Di Kejadian Satu Ayat Doplana Sudah Berulang Saya Jelaskan Tetapi Makanya Saya Bilang Nanti Ketika Sebelum Tidur Coba Renungkan Dirimu Sendiri Lihat Apa Yang Ada Di Dalam Dirimu Tubuh Roh Dan Suaramu Apakah Kamu Bisa Mengutus Suaramu Bisa Melalui Telepon Apakah Kamu Bisa Mengutus Citramu Dan Suaramu Dan Rohmu Bisa Inilah Video Call Yang Kamu Lihat Di Layar Saya Memang Digital Tetapi Itu Ada Tubuh Ada Roh Dan Ada Suara Apakah Saya Ada Tiga Tidak Tetap Satu Apakah Saya Ada Dua Tidak Yohanes Pula Tiga Pula Aku Dan Bapak Adalah Satu Nah Mengenai Yang Kamu Bilang Nuh Al-Quran Membelah Al-Quran Tidak Pernah Membelah Apapun Karena Al-Quran Tidak Mengerti Cerita Nuh Seutuhnya Bahkan Al-Quran Mengatakan Bahwa Istri Nuh Kafir Anak Nuh Anak Lu Disitu Bukan Cucu Di Bibel Dijelaskan Bahwa Kanan Itu Cucunya Si Nuh Tetapi Al-Quran Yang Mati Itu Anak Nuh Anak Nuh Ada Berapa Al-Quran Tidak Tau Allah Tidak Tau 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 Dari Mana Inti Bibel Di Dalam Bibel Anak Nuh Semham Dan Yafet Tetapi Di Dalam Tafsir Tafsir Orang Muslim Kanan Katanya Anak Nuh Itulah Yang Wafat Yang Mati Dan Kamu Sudah Mengatakan Nuh Memanggil Anaknya Dari Tempat Yang Terpencil Bagaimana Caranya Gak Ngerti Saya Apakah Handphone Daud Ya kan Jadi Itulah Yang Mau Saya Katakan Sekarang Kamu Bila Al-Membela Raja Daud Apa Yang Mau Dibela Al-Quran Tidak Paham Itu Kisah Raja Daud Al-Membela Siapa Lagi Yang Apa Itu Lod Al-Quran Pun Tidak Paham Cerita Lod Tidak Paham Paham Dari Mana Fakta Menjelaskan Kepada Kita Dari Bibel Itulah Keaslian Bibel Itu Dosa Tetap Dikatakan Dosa Kamu Sudah Mengakui Nabi Juga Itu Sebagai Manusia Ada Sisi Manusianya Ya Sudah Sekarang Kalau Kamu Menjelaskan Pula Apa Benar Isu-isu Yang Beredar Itu Bahwa Nabi Muhammad Menikahi Anak Angkat Menantunya Masuku Istri Anak Angkatnya Saya Tidak Tahu Makanya Saya Tidak Suka Memakai Pendapat Pendapat Itu Saya Lebih Suka Dari Kitab Suci Ada Bilang Itu Ada Di Hadis Ada Ini Segala Macam Saya Tahu Apakah Kamu Mengatakan Itu Tidak Tidak Pantas Kalau Dibawakan Ke Manusia Manusia Zaman Sekarang Belum Lagi Kalau Kita Bicara Tentang Bagaimana Nabi Menikahi Siti Aisyah Apakah Kamu Juga Mengaitkan Dengan Zaman Sekarang Tidak Pantas Tidak Bedakan Zaman Dahulu Dengan Zaman Sekarang Ketika Nanti Kamu Berbicara Tentang Pembelaan Tidak Ada Pembelaan Di Al-Quran Al-Quran Hanya Bercerita Mengenai Contoh Nuh Ya Dia Ada Bahtera Ini Habis Tidak Diceritakan Setelahnya Tidak Diceritakan Dilepaskan Burung Kembali Sekian Hari Dilepaskan Ini Kembali Sekian Hari Tidak Ada Itu Tidak Dijelaskan Dan Al-Quran Banyak Memiliki Ketakutan Untuk Bicara Kisah Kisah Yang Terdahulu Tidak Dijelaskan Tinggal Ceritakan Aja Karena Sudah Al-Quran Datang Kan Tahun 610 Artinya 600 Kebelakang Ini Sudah Sudah Berlalu Kan Tinggal Bercerita Contoh Ya Ada Konsil Nisea Dimasukkan Itu Kedalam Al-Quran Konsil Nisea 325 Al-Quran 610 Kenapa Tidak Ada Dimana Orang Mengatakan Bahwa Nabi Isa Menyembah Ada Sekolah Orang Menyembah Menuhankan Mariam Selesai Al-Quran 610 Nisea 325 Artinya Ada Selisih Tahun 290 200 Ya Sekitar 285 285 Tahun Kalau Memang Kalian Bilang Nabi Isa Adalah Yesus Kenapa Tidak Diceritakan Di Al-Quran Malah Al-Quran Bertanya Kepada Nabi Isa Surah 116 Al-Maida Kalau Tidak Salahku Hai Isa Ada Apakah Engkau Ada Mengatakan Bahwa Ibumu Dan Kamu Maksudnya Mariam Dan Nabi Isa Adalah Dua Tuhan Selain Aku Artinya Tritunggal Itu Adalah Allah Mariam Dan Nabi Isa Jawaban Nabi Isa Tidak Engkau Mahat Tuhan Pernah Saya Tanyakan Kepada Seorang Muslim Kapan Itu Disebutkan Katanya Di langit Ketujuh Eh Di langit Kedua Ketiga Israt Misrat Kan Kan Aneh 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 Injil Sudah Ditutup Selesai Tiba Tiba Ada Injil Baru Dari Langit Kedua Dimana Nabi Isa Dan Yahya Di Langit Kedua Kan Aneh 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 Kalau Memang Al-Quran Itu Kitab Terakhir Ceritakan Aneh Tuhan Sempat Tahun Tahun 325 Sebutkan Saya Ada Konsili Nisea Disitulah Kau Isa Diangkat Menjadi Tuhan Selesai Apalagi Yang Diragukan Semua Keraguan Itu Sebutkan Aneh Karena Itu Lahirnya Jauh 610 Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Oke Sekian Dan Terima Kasih Dengan Penuh Rasa Kasih Bang Rudy Dan Rasa Hormat Ke Bang Rudy Saya Tidak Menyalahkan Bang Rudy Apalagi Menyalahkan Arkitab Orang Lain Tidak Itu Bukan Rana Saya Dan Saya Dilarang Makan Oleh Nabi Muhammad Tetapi Saya Mengira Tadi Kita Bertahan Di Konteks Temanya Yaitu Mengenai Konsisten Atau Tidak Konsisten Saya Juga Fair kok Ketika Menarik Bang Rudy Ke Aras Saya Saya Merelahkan Diri Untuk Rudy Tarik Atau Minimal Kita Sama-sama Di Tengah Saya Tidak Mau Menjebak Bang Rudy Ke Saya Apalagi Mempermarukan Tapi Saya Melihat Banyak Yang Out of Text Misalnya Begini Ketika Bang Rudy Menyebutkan Pernikahan Nabi Muhammad Tis Dengan Aisyah Radio Itu Bukan Suatu Hal Yang Memalukan Muslim Dengan Sangat Senang Akan Menjawab Kemudian Dengan Anak Angkat Itu Bukan Aib Atau Cacat Tapi Kembali Ini Diluar Konteks Bukan Saya Tidak Menjawab Kita Belajarlah Bertahan Kepada Konteks Kemudian Mengenai Video Call Bang Rudy Coba Yakinkan Saya Lagi Bahwa Analogi Yang Diambil Dari Trimita Seperti Bang Rudy Bervideo Call Dengan Saya Bagi Orang Islam Itu Namanya Teknologi Bang Tidak Ada Sangkut Pautnya Dengan Tuhan Yaitu Di Surat Al-Ikhlas Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Menyeduk Baikku Jadi Kalau Kita Memprofesionikasikan Saya Adalah Tuhan Itu Enggak Bang Karena Definisi Orang Selalu Bertanya Siapa Si Tuhan Siapa Si Allah Itu Jelas Surat Ikhlas Bang Disitu Jadi Kalau Bang Rudy Ambil Tadi Saya Rasa Itu Bagi Orang Islam Itu Teknologi Bang Kami Berkontribusi Dalam Masyarakat Dunia Kita Enggak Semuanya Tapi Kita Punya Ahli Matematika Ahli Kedokteran Kimia Dan Sebagainya Saya Tidak Bilang Hanya Orang Islam Tidak Tapi Kami Berkontribusi Ilmu Muslim Jadi Yang Tadi Saya Tolak Bukan Karena Saya Tidak Dapat Roh Kudus Mungkin Justru Roh Kudus Menyinari Saya Itu Cuma Teknologi Ini Pendapat Saya Dengan Penuh Rasa Kasih Pada Bang Rudy Kemudian Mengenai Ahmadiyah Ini kan Sudah Keluar Konteks Saya Bisa Menceritakan Walaupun Saya Jujur Saya Bukan Al-Adi Tidak Tapi Kebanyakan Mungkin Bang Rudy Takut Sama Islam Islam Dipandang Mengerikan Islam Itu Begini Begitu Sementara Banyak Saya Ketemu Bang Rudy Sudah Langsung Saya Manggil Dari Pertama Saudara Yang Kukasih Dalam Allah Kita Semua Bismillah Dengan Nama Allah Artinya Orang Kebanyakan Takut Dengar Suara-suara Yang Negatif Tentang Islam Kalau Dulu Disebut Islam Itu Sama Dengan Teroris Kenapa Tidak Disebut Katolik Teroris Saat Ada Hitler Ada Di Romawi Bahkan Musul Ini Ada Di Irlandia Utara Northern Island Pengeboman Di Inggris Kenapa Tidak Disebut Teroris Katolik Teroris Ini Teroris Jadi Itulah Sudahlah Framing Buruk Kita Tinggalkan Bersama Kita Saling Mencintai Saya Boleh Tidak Setuju Dengan Abang Dengan Panduan Dua Tadi Iman Dan Logikal Karena Manusia Diberikan Akal Sebaliknya Juga Begitu Buah Budi Punya Hak Yang Sama Saya Hargai Dan Saya Cintai Jadi Saya Sekalian Berpesan Kepada Yang Mendengar Kepada Yang Saudara Saudaraku Yang Beragama Nasrani Apapun Saya Cuma Orang Awam Taunya Katolik Dan Protestan Mohon Maaf Kalau Ada Denominasinya Kami Mencintai Semua Saudara Saudara Kami Tapi Dalam Perdebatan Ini Biasalah Kita Mungkin Baru Di Orang Batak Saya Walaupun Orang Menjawab Kasih Orang Lapa Bang Suara Saya Teriak Teriak Terus Biar Tidak Kalah Semangin Bang Nah Kemudian Untuk Pemirsa Yang Islam Saya Ingatkan Lagi Jangan Jangan Sekali-kali Menghina Apalagi Menghujat Yesus Yesus Itu Kita Doakan Nabi Muhammad Disebut Apa Bahasa Inggrisnya Peace Be upon him Rasulullah Seorang Rasul Nabi Isa Kita Hormati Kita Doakan Juga Sama Peace Jadi Dan Dilarang Kita Menghina Menghujat Jadi Mulailah Setop Hari Ini Kita Kelihat Tadi Kan Bahwa Begitu Saya Masuk Itu Terbuka Teruang Saya Bukannya Membenci Atau Menghakimi Alkitab Tapi Makin Terbuka Ruang Kenapa Ini Dari Mana Ini Siapakah Rasul Paulus Siapakah Santo Yohanes Santo Marcus Santo Maaf Saya Tidak Apal Bang Rudi Dan Seterusnya Ini Bukan Untuk Mencari Kesalahan Tidak Bang Saya Justru Pengen Mempelajari Dan Mudah-mudahan Menambah Keimanan Saya Sebagaimana Bang Rudi Menerima Ucapan Saya Iman Dan Aka Bang Rudi Juga Bertambah Keimanannya Artinya Disinilah Indahnya Kita Berkomunikasi Jadi Sekalitam Namun Demikian Sekalipun Ada Kata-kata Yang Salah Atau Menyakiti Itu Dari Saya Bang Tapi Kalau Ada Baik Insyaallah Itu Dari Awal Datang Kalau Ada Yang Menyesatkan Dari Saya Dengan Sengaja Dengan Sengaja Saya Menyesat Itu Pasti Dari Iblis Dengan Segala Kasih Sayang Saya Kepada Bang Rudi Dan Saudara-saudara Yang Kristiani Saya Mengucapkan Maaf Bila Ada Kesalahan Atau Kata-kata Yang Menyinggung Tulus Dari Hati Untuk Rekan Apa Namanya Para Pemirsa Yang Beragama Islam Mari Kita Debat Saya Sebenarnya Enggak Senang Kata Debat Saya Senang Dialog Abang Orang Batak Kita Bicara Kerasi Kapangan Bukan Orang Batak Biasa Itu Nanti Kita Peluk-pelukan Santai Ngopi Bareng Kalau Abang Nyesa Kebokor Cari Saya Jadi Saya Rasa Gitu Bang Rudi Bang Denator Saya Mengucapkan Banyak Terima Kasih Atas Kesempatan Yang Diberikan Ini Insya Allah Kalau Memang Baru Diberkenan Atau Sedara-sedara Aku Yang Beragama Nasrani Mau Berdialog Saya Tidak Menantang Saya Jujur Kalau Tidak Tau Saya Katakan Didatang Terima Kasih Bang Rudi Assalamualaikum Wabarakatuh Oke Terima Kasih Pertama-tama Saya Dalam Crosing Statement Ini Mengucapkan Terima Kasih Dulu Kepada Gerah Yang Memberi Ruang Kemudian Terima Kasih Kepada Pak Unggu Yang Sudah Meluangkan Waktunya Terima Kasih Kepada Pak Rudin Juga Yang Sudah Memoderator Ini Berapa Kali Dan Gi Yang Juga Tidak Kelihatan Ini Tapi Dia Ada Dan Dinyasa Dan Dirasakan Kasi Raja Terima Kasih Semua Dan Sama Seperti Unggu Juga Bikau Adalah Saudaraku Dan Saya Bersyukur Kepada Tuhan Yesus Yang Datang Tidak Membawa Agama Sehingga Engkau Adalah Saudaraku Andai Kata Yesus Datang Membawa Agama Maka Yang Pertama Saya Benci Adalah Kamu Kenapa Demikian Karena Kalau Yesus Datang Membawa Agama Maka Yesus Akan Mengajarkan Kepada Saya Bahwa Saya Menyembah Tuhan Yang Sesungguhnya Tuhan Orang Di Luar Agama Saya Adalah Penyembah Iblis Puji Tuhan Kepada Tuhan Yesus Sehingga Saya Dan Pak Unggu Kalau Dekat Dekat Saya Perlu Anda Pak Unggu Karena Saya Dari Dulu Begitu Setiap Saya Berdebat Dengan Mokoginta Pun Saya Ranggul Kami Bersalaman Bisikan Dan Ketika Saya Dijombang Saya Disambut Hangat Saya Menyambut Mereka Dengan Hangat Juga Tidak Ada Niatan Niatan Saya Untuk Membenci Orang Tidak Maaf Ya Tetapi Yang Saya Lakukan Adalah Dalam Tataran Keilmuan Saja Jadi Kawan-kawan Kukristen Juga Hentikanlah Hujat Menghujat Daripada Kita Hujat Menghujat Duduk Manis Di ruangan Ini Kita Berdebat Dan Geraha Mualap Sudah Menyediakan Sebuah Tempat Kenapa Tidak Kita Gunakan Jangan Disiasiakan Tempat Ini Itulah Sebabnya Saya Suka Setiap Ada SMS Daripada Saudara I love you Full Saya bilang Datang Pak Rudin Bilang Kok jeruk Makan jeruk Saya bukan Jeruk Tapi Saking Senang Ada Yang Bisa Saya Ajak Diskusi Dan Kalau Bisa Tolong Dihadirkan Heritan Agustan Biar Mulutnya Jangan Kuar-kuar Kemana-mana Duduk Manis Kita Di ruangan Ini Kita Berdebat Tetapi Berdebat Itu Bukan Menjadikan Kita Musuh Tidak Kita Hanya Memang Menunjukkan Kepada Orang Ini Loh Beda Pandangan Kami Silahkan Yang Menonton Itu Menilai Dan Jangan Berharap Kalian Saya Menggoda Pak Unggu Karena Iman Pak Unggu Sudah Begitu Kayak Membatu Sama Dengan Saya Apapun Dibilang Pak Unggu Masuk Kiri Keluar Kanan Godaan Godaan Masuk Kiri Keluar Kanan Demikian Juga Pak Unggu Masuk Kiri Keluar Kanan Tetapi Kalianlah Yang Para Penyaksi Bisa Menyaksikan Ini Semua Dan Kalianlah Yang Mengambil Kesimpulan Terserah Kalian Saya Tidak Pernah Memaksakan Orang Ini Segala Macam Tidak Itu adalah Pekerjaan Roh Kudus Kalau di Kami Kalau di Orang Bapak Itu Pekerjaan Allah Sementara Yang Bisa Membolak Balikan Hati Kalau kami Roh Kudus Yang Bekerja Untuk Membolak Balikan Hati Itu Nah Memang Tadi Saya Sempat Agak Tergiring Kenapa Saya Kan Menjawab Apa Yang Dibilang Pak Unggu Mengenai Begini Pembelaan Saya Lari Kesana Dikit Agar Nanti Kalau Saya Stop Saya Tetap Fokus Kesitu Ini Terlewatkan Saya Yang Mendengar Bilang Wah Ini Tidak Bisa Jawab Atau Bagaimana Dan Itu Sudah 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 Saya Jawab Dan Puas Tidak Puas Sama Prinsip Saya Ya Puas Tidak Puas Itu Terserah Kalian Ajalah Penting Saya Sudah Jawab Itu Masalah Kepuasan Saja Tapi Kalau Dibilang Belum Terjawab Itu Tidak Benar Kami Sudah Saling Menjawab Dan Saling Bertanya Dan Kedepannya Saya Harapkan Ada Muncul lagi Topik Topik Semoga Indra Moise Dalam Waktu Cepat Bisa Berdiskusi Sama Saya Juga Mengenai Yang Tertinggal Kemarin Itu Ya Saya Juga Tidak Pernah Membenci Saudara Muslim Saya Ada Program Di Tempat Saya Ini Setiap Saya Gajian Dari Youtube Saya Bagi Sedekah Orang Muslim Pun Saya Bagi Saya Tidak Melihat Dia Dari Mana Tidak Karena Dia Juga Saudara Saya Saudara Sebangsa Sama Hanya Beda Berapa Meter Jadi Saya Tidak Pernah Membeda Bedakan Itu Semua Saya Rangkul Dan Kalau Kalian Bertemu Saya Langsung Orang Orang Yang Sudah Bertemu Selalu Bilang Saya Ini Orang Humanis Atau Apalah Gitu Tidak Pernah Saya Biasa Ketemu Seperti Biasa Bahkan Saya Kejombang Dulu Sendirian Saya Tidak Takut Pinggi Saya Kesana Diajak Itu Ada Apa Nama Padepukan Pesantren Saya Disitu Yang Saya Hadapi Banyak Orang Saya Tidak Takut Kami Berdiskusi Karena Saya Tahu Mereka Ini Juga Kalau Orang Beriman Dia Punya Kasih Saya Yakin Itu Orang Beriman Punya Kasih Tetapi Kalau Orang Yang Salah Beriman Itu Baru Tidak Punya Kasih Salah Beriman Kalau Dia Beriman Betul Beriman Kita Sesu Makhluk Tuhan Anjing Saja Kita Kasihi Apalagi Sesama Manusia Itulah Sebabnya Saya Suka Dengan Isi Bibel Kita Diselamatkan Bukan Karena Kita Kristen Galatia 5 Mengajarkan Kepada Kita Kasih Suka Cita Ini Segala Macam Tidak Satu Hukum Pun Menentang Hal Tersebut Maka Saya Bilang Kemarin Di Video Saya Sama Saudara Saudara Kristen Saya Percaya Panggil Agama Apapun Kalau Kamu Melihat Orang Mengasihi Kau Benci Tidak Tidak Misalnya Hindu Buddha Tidak Ada Yang Membenci Itu Jadi Bukan Karena Kristen Nanti Saya Diselamatkan Tetapi Karena Itu Tadi Oke Nah Sebagai Penutup Sekali Lagi Kalau Ada Kata Yang Salah Mohon Dimaafkan Ya Karena Saling Bermaafan Itu Indah Kalau Ada Menurut Saya Tidak Menghina Ternyata Jadi Menghina Maafkan Sajalah Dan Kepada Kawan-kawan Kristen Jangan Lagi Kita Hujat Menghujat Yang Benar Itu Duduk Manis Di Dalam Ruangan Ini Atau Kalian Menjadi Penonton Yang Baik Daripada Menghujat Kadang Saya Sedih Juga Di Chat Saya Itu Setelah Nanti Saya Tonton Wah Ini Hujatan Hujatan Tapi Bagaimana Nah Itu Atas Nama Penghujat Itu Saya Minta Maaflah Kepada Semua Orang Yang Merasa Tersakiti Oke Sekian Dan Terima Kasih Sampai Jumpa Lagi Terima Kasih